oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita hari ini channel apabilitas pengaribuan oke teman-teman hari ini kita mau bagi pengalaman dulu ya tentang bagaimana perlunya kastrasi buah teman-teman ini kita sudah kastrasi sekitar kalau tidak salah sekitar 10 bulan yang lalu ya sudah beberapa kali kita panen teman-teman ya dan bisa teman-teman lihat ini sudah naik dari tanah buahnya ya dan buahnya pun sudah alhamdulillah mulai besar ini dia buktinya guys ini kalau sudah masa nanti 10 kilo atau kurang lebih lah ya sudah ada ini teman-teman ya jadi kagunaan kastrasi itu sangat bagus teman-teman biar batangnya besar dan buahnya juga tambah besar teman-teman ini dia ya ini buahnya besar-besar ini teman-teman ini bibitnya damimas dari PT Sindermas teman-teman ya dulu kita beli itu sekitar 7 ribu perbiji dari abang kita ini teman-teman ya bisa teman-teman lihat cara membesarkan buah seperti ini sebenarnya tergantung pemupukan teman-teman ya pemupukannya harus kita rutin setiap dalam setahun itu biasanya kita buat tuh tiga kali dalam satu tahun ya dari pertama kita tanam memang begitu kita pemupukannya teman-teman ya sebelum dia berbuah kita masih cuma pakai pupuk kurea sama TSP teman-teman dan sesekali dolomit ya harus dibaringi dengan dolomit untuk menetralisi apa namanya jat tanah jat asam yang ada di dalam tanah ini teman-teman ini sengaja kita tidak pruning tidak bersihkan karena memang kita akan saat ini adalah khusus pembesaran batang dulu teman-teman kalau sudah begini mungkin beberapa bulan ke depan atau beberapa waktu lagi kita akan berunding teman-teman karena sudah buahnya sudah nah ya jadi kemungkinan batang yang dibawa itu tidak lagi membesar yang membesar itu di atas teman-teman itu dia teman-teman ya jadi cara pemupukannya yang biasa kita lakukan agar batangnya besar dan buahnya besar itu teman-teman tiga kali dalam satu tahun dengan dosis yang sesuai kita sesuaikan dengan kondisi tanah kalau kondisi tanahnya agak jauh dari permukaan air otomatis kita akan perbanyak eh persi dikit ya kenapa di persi dikit tapi dipercepat teman-teman biasanya begitu biasanya tiga kali setahun kita bikin empat kali kalau dia di dataran tinggi kalau kita ini kan termasuk dataran tenta karena air tidak begitu jauh dari sini teman-teman jadi kita buat tiga kali dalam satu tahun oke itu aja teman-temannya sedikit berbagi untuk kalian semua oke ketemu lagi di channel kita berkunyah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh